Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Mainan All. Hari ini kita akan kembali lagi untuk mencari mainan. Mainan apa ya yang kali ini akan kita dapatkan. Ikuti terus videonya sampai habis ya adik-adik. Let's go! Lihat adik-adik, kita mendapatkan pinguin adik-adik. Pinguin atau pinguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi bagian selatan. Pinguin memiliki sirip yang sekaligus sebagai sayap dan merupakan penyelam yang hebat. Di darat, pinguin berayun ayun tegak atau meluncur di atas perut mereka jika kondisi salju memungkinkan. Ada beberapa spesies pinguin yang dapat kita kenal, antara lain, pinguin adeli, pinguin fjordland, pinguin gentu, pinguin kaisar, pinguin kecil, pinguin raja, pinguin rokolpar, pinguin tali dagu, dan masih banyak lagi lainnya. Terima kasih telah menonton! Ayo adik-adik, kalian kenal dengan ikan yang satu ini. Ya, ini adalah hiu martil. Hiu martil bukanlah ikan hiu yang sedang membawa martil ya adik-adik. Hiu martil merupakan kelompok ikan hiu yang termasuk di dalam famili Spirdidae. Kelompok ini mudah dikenali dari bentuk kepalanya yang tipi dan melebar ke samping seperti martil, dengan lebar kurang dari sepertiga panjang tubuhnya. Posisi matanya berada di ujung samping kanan dan kiri kepalanya. Di Indonesia, terdapat empat jenis hiu martil yang terdiri dari tiga jenis genus Spirna dan satu jenis dari genus Spira. Ikan hiu martil ini memiliki ukuran hingga 6 meter lebih. Ikan hiu martil adalah salah satu spesies yang terancam punah. Beberapa jenis hiu martil adalah, Grid Hammerhead, Skalopet Hammerhead, Smooth Hammerhead, dan White Taffin Hammerhead. Jangan dan entertaining, falar sebepa anda dengan kami Jangan lupa setelah selamat-w sheep, народ, START menyimbangkan tali about those yang ditulis di consek. Wow, coba lihat adik-adik. Kita mendapatkan hewan laut terbesar, yaitu ikan paus. Paus adalah mamalia laut, dan paus biru merupakan mamalia terbesar yang pernah hidup di bumi. Sesuai dengan namanya, mamalia laut adalah hewan mamalia yang menghabiskan sebagian besar waktunya di laut. Mamalia laut memiliki kemampuan adaptasi yang unik untuk mengatasi suhu dingin, kedalaman dengan tekanan tinggi, dan sebagainya. Hewan laut terbesar ini mempunyai beberapa jenis, antara lain, paus beluga, paus biru, paus braide, paus bungku, paus narwal, paus sirip, dan paus horca. Terima kasih telah menonton! Wah, adik-adik masih kenal dengan hewan ini. Ya, ini adalah penyu atau kura-kura laut. Penyu adalah organisme yang sangat tua. Mereka telah hidup di bumi selama lebih dari 110 juta tahun. Penyu tetap bertahan terhadap perubahan iklim yang telah membunuh dinosaurus. Puhu penyu bagian atas dilindungi oleh cangkang yang disebut carapes. Tidak seperti kura-kura di darat, penyu tidak bisa menyembunyikan kepala dan kaki mereka ke dalam cangkang. Alasan itu juga yang membuat mereka lebih rentan saat berhadapan dengan predator. Ada beberapa spesies penyu, antara lain penyu yang mempunyai cangkang indah adalah penyu belimbi. Terima kasih telah menonton! Perhatikan adik-adik, kita menemukan ikan terganas. Ini adalah hiu. Hiu merupakan ikan bertulang rawan lengkap yang dikenal juga sebagai predator ganas dan menempati puncak dalam rantai makanan di lautan. Ikan hiu termasuk hewan laut yang sangat dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, penangkapan hiu termasuk tindakan ilegal. Setidaknya ada sekitar 440 spesies hiu yang tersebar di seluruh perairan di dunia. Di antara banyaknya jenis hiu, antara lainnya adalah hiu karang, hiu macan, hiu mako, hiu martil, hiu perawat, hiu putih besar, hiu sutra, dan hiu paus. Cukup sampai disini dulu ya adik-adik. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.